bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke akhirnya setelah sekian lama baru sempat lagi buat video tutorial jadi malam ini saya mau buat tutorial bagaimana caranya menggabungkan file-file kita ke dalam satu berkas pdf seperti ini ini dengan hanya menggunakan microsoft powerpoint jadi sangat mudah tapi powerpointnya harus 2010 ke atas kayaknya kalau nggak salah oke jadi biasanya kita kalau mau melamar kerja saya dulu pernah disuruh sama teman untuk berkas-berkas lamarannya itu disatukan ke dalam file pdf dan itu karena belum tahu ini saya menggunakan Corel dan hasilnya pun itu sangat besar file-nya sedangkan kalau melamar kerja itu biasanya dibatasi 4 MB aja kayak apa kemarinnya cpns itu kan file-nya di pdf-in oke langsung aja pertama kita buka file powerpointnya seperti ini nah itu pertama kita harus ubah settingan layoutnya kertasnya kita disini terus kesini habis itu kita ganti ke f4 nah kita pakai yang potrite oke sudah jadi seperti ini nah sekarang tinggal masukkan gambarnya contoh cv lah ya cv tadi cv saya simpan di di mana ya nah ini jadi tinggal copy paste saja kontrol c terus kontrol v nah ini kan bisa di resize seperti ini terus diposisikan ke tengah nah kalau mau di crop sebenarnya pakai microsoft juga bisa tapi menurut saya yang paling mudah di operasikan itu untuk mengolah gambar kayaknya ini ya powerpoint nah kita bisa crop seperti ini enak sekali kita crop sudah oke jadi untuk halaman pertama halaman kedua tinggal enter aja kita hapus dulu ininya masukkan berkas kedua berkas kedua sombomanya ijasa ya kontrol c kontrol terus divasnya nah ini sudah kita lanjut kita masukkan kayaknya di desktop c sangat end gini aja kok sipil lagi ganti ijasa nilai pro copy untuk test nah kita tinggal posisikan ulang aja kita crop sangat mudah oke sumpahnya kita mau nambah sertifikat 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 nah kalau copy kita hapus aja ini ya paste nah gitu aja nah kalau mau kita ulang posisinya kan umpama ini tinggal diginiin aja nah itu berdasarkan biasanya urutan di CV nya melampirkan apa aja ya oke sekarang tinggal di save aja save nya itu kita export ke pdf dimanapun lokasinya mau kita simpan kita simpan di dokumen aja dikasih nama berkas publish sudah finish dia akan terbuka sendiri disini nanti ini yang tadi ya coba kita ini ada berapa sih ada dua nah ini dia nah jadikan sangat mudah ternyata dulu teman teman itu sampai ngebayar orang buat nyatuin berkasnya tapi ternyata bisa di ini saya juga baru kepikiran oke kita lihat ukurannya seberapa besar seberkas cuma 526kb itu ada lima gambar kayaknya tadi ya jadi cukup kecil lah daya konversinya cukup bagus jadi ya itu tutorial untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan berkomentar di bawah kalau mau dibuatin tutorial apa atau apa silahkan aja kasih masukannya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih